Selamat siang, berita siang ini untuk para sahabatku di channel youtube MPS Samayor Pomer 1 Di sini heboh ya, saya bacakan dari media online makassar.kini.id Hei bos, panduk bergambar General Andika, titik 2, waspadalah bangkitnya PKI Gaya Baru Warganet di media sosial dihebohkan dengan foto tangkapan layar yang memperlihatkan sebuah panduk bergambar Panglima TNI General Andika Perkasa diedit mengenakan pakaian berlogo PKI Foto tangkapan layar spanduk bergambar General Andika dikaitkan dengan PKI itu diunggah pengguna Twitter TukanRosokAndeskor Seperti dilihat pada Senin 4 April 2022 Dalam narasi unggahannya, netizen itu meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap pembuat dan pemasang espanduk tersebut Selain itu, sang netizen juga menginformasikan bahwa spanduk itu terpasan di wilayah Kelurahan Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat Tangkap pembuat dan pemasang espanduk ini Lokasi wilayah Kelurahan Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat Dilihat dari foto tangkapan layar spanduk tersebut, tampak wajah Panglima TNI General TNI Andika Perkasa Diedit menggunakan kaos merah bergambar palu arit yang merupakan ciri khas logo Partai Komunis Indonesia atau PKI Sementara dalam narasi isi spanduk itu tertulis seruang kepada masyarakat untuk mewaspadai bangkitnya PKI gaya baru Waspadalah bangkitnya PKI gaya baru Demikian narasi tertulis dalam isi spanduk itu Sontak foto tangkapan layar spanduk bergambar General TNI Andika Perkasa dikaitkan dengan PKI itu Menuai banyak komentar dari warga net Salah satu netizen, Kak Kampul menilai spanduk yang menyinggung soal PKI tersebut Merupakan bentuk pelecehan terhadap Panglima TNI General Andika Perkasa Wah, gelok nih manusia Panglima TNI kok dileceh gitu Aku gak terima Pak polisi segera tangkap yang memasang Dan jangan boleh hanya maaf Hilap, materi, tidak Ini serius, dalam Kalau pembuat ada di sebelahku Eh, ujarnya Baiklah, saudaraku itu tadi Hebo lagi ya Warga net Jadi, memang akhir-akhir ini Sejak ada poin nyampai yang Panglima TNI Terkait masalah bolehnya anak cuci PKI Daftar boleh TNI Ini kan kontroversial Ya Kemudian viral Dan terjadi pro kontra Nah, munculnya spanduk seperti ini ya Ya Saya secara pribadi memang Turut sedih Turut sedih dengan adanya spanduk seperti ini Ya Kemudian saya juga Naikkan foto-foto di mana TNI Ya Menyita beberapa buku-buku PKI Beberapa tahun lalu ada di sini ya Dan mudah-mudahan tidak ada lagi buku seperti itu Beredar Ya Karena biasanya isi-isi buku PKI itu Biasanya isinya doktrin-doktrin yang tidak baik Jadi Ya Sengaja juga saya naikkan itu Agar kita tetap waspada Karena ideologi itu Lewat buku-buku Lewat bacaan Bisa masuk di otak Saya secara pribadi Sebagai warga negara Indonesia Yang pernah juga dididik di militer Tentunya kita semua menantang Kebangkitan PKI di Indonesia Sangat menantang Kita semua orang Indonesia itu Termasuk tentara menantang Kebangkitan PKI Atau munculnya lagi PKI Dan menantang Ya Beredarnya buku-buku PKI Tergait doktrin-doktrin Komunisme Marsisme Dan Leninisme Tapi Saya juga agak sedih Kawan Kalau foto Panglima TNI General Andika Dibuat seperti itu Perlu saudara ku ketahui Bahwa Sebelumnya Panglima TNI sekarang itu Sebelum-sebelumnya itu Sudah ada ya Sudah ada beberapa orang Yang dulu orang tuanya Kakeknya Keluarganya Pernah terlibat PKI Sudah masuk tentara Ada beberapa orang Tambahkan Mungkin sudah ada yang pensiun Dan tidak ada gijolak Di TNI Karena Seleksi untuk masuk TNI Sangat ketat Disaring betul Bahwa setiap prajuri TNI Wajib mengakui Ideologi Pancasila Sebagai ideologi negara Setiap prajuri TNI Harus percayakan Adanya Tuhan Artinya setiap prajuri Punya agama Masing-masing Dan prajuri TNI Tidak ada dendam Tidak boleh dendam Dan tetap cinta kepada rakyat Dan itu berjalan Ya Ini jadi viral Karena viralnya Pernyataan Di publik Ya Terkait pernyataan Daripada Panglima TNI Yang kita sudah dengarkan Masing-masing videonya Sehingga ini muncul Perudang kontra Perudang kontra Ya Kepada sahabat kurai Indonesia Yakinlah Dan saya sampai sekarang Sangat yakin Bahwa Panglima TNI General TNI Andika Perkasa Bukan PKI Dan tidak mendukung Kebangkitan PKI Saya sangat yakin Dan beliau Tidak mendukung Tidak mendukung Ajaran komunisme Leninisme Marxisme Ini saya melihat Hal-hal dari segi Sisi kemanusiaan Saya paham Saya sangat memahami Hati-hati sahabat Hatinya sahabatku semuanya Rakyat Indonesia Yang mengkhawatirkan Teddy tersusupi oleh PKI Saya paham Dan kita semua tetap Waspadakan itu Dan saya yakin Tentara nasional Indonesia Sudah mengantisipasi itu Dengan ketatnya Dalam hal seleksi Jika kelak Ada keturunan Dari Ex-PKI Maupun Anderbonya Anderbonya itu Masuk tentara Dan mereka Mengatakan Bahwa PKI itu adalah Korban Dan bahkan Mereka Menyebarkan Paham-paham Komunisme Marsisme Leninisme Pasti ketahuan Dan perlu kita Catat Saudara-saudaraku Kekuatan apapun Di negeri ini Sejak bangsa ini merdeka Kekuatan apapun Dari sekelompok Orang Yang ingin Memberontak Yang ingin Merobah Ideologi Pancasila Yang ingin Memisahkan dari NKRI Pasti mereka Bisa Diancurkan Dan dilumpuhkan Oleh TNI Dan rakyat Yakinlah itu Kemudian disini Saya berpesan Kepada saudaraku Jika kita Mengkritik Kebijakan Pemerintah Baik itu Aparat TNI Maupun Polri Maupun Eksekutif Maupun Eksekutif Mengkritik Boleh Tapi Jangan berlebihan Kawan Tidak baik Apalagi Memasang Sepanduk Begini Disitu Ada Kepalanya Panglima TNI General TNI Andika Perkasa Saya secara pribadi Sangat sedih Kawannya Karena saya yakin Senior saya ini Tidak mungkin Mendukung PKI Tidak mungkin Kalau dia mau Bangki dalam TNI Pasti hancur Mereka yang ingin Membangkikan TNI Dalam Tubi TNI Pasti mereka Akan hancur Jika ada Di antara mereka Menyebarkan Paham-paham Komunisme Leninisme Marxisme Maupun Menyebarkan Ideologi-ideologi Lain Selain Pancasila Mereka Pasti hancur Kawan Jangan khawatir Jadi tolong Kalau mau membuat Sesuatu Kritikan Ini Bablas namanya Kawannya Dan sekali lagi Saya sengaja Naikkan disini Anggota TNI Menangkap Beberapa Pukul PKI Di beberapa Karameda Itu adalah Salah satu Upaya Pencegahan Penyebaran Paham-paham Komunisme Marxisme Leninisme Di seluruh Wilayah Indonesia Tetap Semangat Kawan Semoga Apa yang Saya sampaikan Ada Mampatnya Mari kita Tetap Jaga Persatuan Indonesia Saya punya Moto TNI Sinergi Dengan Polisi Didukun Rakyat Indonesia Kuat Merdeka NKRI Harga Mati Pelihara Dan Jaga Pancasila Dari Gangguan-gangguan Ideologi-ideologi Lain Di luar Pancasila Merdeka Merdeka selamat menikmati